Halo guys, welcome back to my channel, I say hey dulu ya untuk para traveler pemula yang masih mengumpulkan keberanian Aku disini untuk mendukungmu, fighting! Jadi jika kalian berada di channel ini, berarti kalian sudah berada di channel yang tepat Karena saya akan selalu buatkan video insyaallah berupa panduan serta tips untuk traveling solo tanpa agent dan sesuai dengan budget yang pas-pasan So banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang penerbangan transit Termasuk ketika saya masih seorang newbie atau traveler pemula yang masih baru belajar untuk traveling Itu saya pasti akan kepikiran bingung gitu ya bagaimana sih penerbangan transit, apa sih penerbangan transit Penerbangan transit itu kan beda dengan penerbangan yang direct flight atau penerbangan langsung Banyak sekali pikiran kayak, oh gimana kalau nanti saya ketinggalan pesawat, gimana kalau misalnya bagasi hilang Banyak sekali pikirannya ada disini, temu-temu terditu ya In this video, don't worry, saya akan jelaskan step by stepnya jika kalian ingin transit di penerbangan internasional Penerbangan transit adalah penerbangan pindah atau ganti pesawat Penerbangan transit ini biasanya dipilih karena harga tiketnya lebih murah Jadi bisa kalian banding-bandingkan saja teman-teman, direct flight dengan transit flight itu biasanya lebih murah transit flight Nah ini salah satu tips yang sangat berguna untuk para budget traveler yang ingin menghemat ongkos trip Memang agak-agak sedikit lama, tapi nggak begitu ribet Dan selisihnya itu lumayan loh teman-teman bisa 1 juta, 2 jutaan gitu untuk direct flight dan transit flight Ada beberapa jenis transit yang perlu kalian ketahui Jadi yang pertama adalah transit dengan maskapai yang sama Dan yang kedua adalah transit beda maskapai Dan saya belum pernah mengalami ya untuk transit yang beda maskapai Karena saya sudah membayangkan kayak lebih ribet gitu ya kalau maskapainya beda Misalnya kayak gini, saya berangkat dari Jakarta, transit di Dubai, penerbangan akhir Istanbul Itu sama-sama pakai Emirates berarti dia set maskapai ya Tapi kalau beda maskapai itu nanti jenis pesawatnya beda gitu Misalnya saya naik Emirates terus nanti ganti lagi menjadi pesawat Etihad kayak gitu Nah untuk transit yang maskapainya sama ini akan lebih mudah Di pengalaman saya dengan yang saya baca di artikel itu agak sedikit berbeda Ketika saya baca artikel itu kayaknya kok ribet ya Harus check-in, harus lapor, harus ke counter transfer Dan ternyata tidak seperti itu Jadi saya jelasin ya teman-teman Jadi gini misalnya saya akan berangkat dari Jakarta Transit di Dubai untuk pergi ke Istanbul, Turkey Nah jadi ketika saya ke check-in counter Emirates Saya naiknya Emirates Waktu di Jakarta maka saya akan dapat dua tiket Tiket pertama adalah Jakarta-Dubai Tiket kedua adalah Dubai-Istanbul Nah jadi penerbangan yang saya akan tembuk adalah penerbangan Jakarta-Dubai Jadi itu yang harus kita perhatikan Cek di papan informasi juga kita lihatnya yang itu Jakarta-Dubai ya Oke jadi sudah kita naik pesawat Sudah di check ticketnya Lalu kita turun Ketika kita sampai ke bandara Dubai Kita turun dari pesawat Langsung saja kalian lihat Untuk papan pengumuman ya Atau label yang ada label Tulisan transit Atau transfer Atau connection flight Itu artinya sama aja Sama-sama transit Pokoknya terus jalan aja ikuti Ikuti itu yang ada papan labelnya itu Dan ketika menunjuk ke sebuah ruangan Kalian masuklah ke ruangan itu Yang ada tulisan transitnya Nanti disana ada petugas yang tanya Petugas security-nya itu nanya Where are you going? Mau kemana? Dan where are you from? Dari mana? Kalian tunjukkan saja tiket dan paspornya Mereka akan cek-cek tiketnya benar nggak mau ke sana Terus paspornya benar nggak sesuai atau tidak Terus buka masker Sama kalau pakai facial dia buka facial Terus kita masuk aja udah langsung lewat Ke security scan Dan udah Lulus Kita akan masuk ke bandara Tempat kita akan transit atau tinggal Di lobby ya Bisa juga jalan-jalan disitu Kalian bisa cek contoh transitnya Di panduan transit Dubai Video saya yang sebelumnya Itu kalau misalnya kalian bawa bagasi Kalian juga tidak perlu mengambil bagasi kalian Jadi bagasinya itu akan diambil nanti di negara tujuan Yaitu tujuan akhir saya Istanbul ya Berarti saya ambil bagasinya ya di Istanbul gitu Jika kalian ragu-ragu Harus tanya ya Untuk make sure Kalian bisa tanya ke petugas transitnya Jadi kayak pengalaman saya transit pertama kali dulu Adalah penerbangan Jakarta Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Seoul, South Korea ya Jadi waktu itu saya tanya Ke petugas transit yang ada disitu Apakah saya harus ambil bagasi saya Gitu saya bilang Oh enggak usah katanya Jadi saya ambil bagasi Ketika sudah sampai di negara tujuan Nah itu enaknya Fly through sekarang ya Enggak usah harus lapor yang ke petugas transit itu enggak Jadi kalian tinggal Kalau sudah nemuin ruangan yang tulisannya transit Kalian masuk Terus ditanya Where are you going? I'm going to Oh Tursi Where are you from? I'm from Indonesia Mereka cek tiket Mereka cek paspor Sudah lewat Nah sekarang masuk ya Ketika sudah masuk ke bandara Itu kan ada yang Jeda transitnya lama banget ya Saya waktu di Dubai Jeda transitnya 12 jam Nah di tiket saya itu Gate nya belum ada alias kosong Mungkin ada beberapa Teman-teman yang gate nya sudah ada Tapi jangan terpaku sama gate itu ya Kalian harus sering-sering cek di pekan informasi Nah berhubung saya masih 12 jam kemudian Informasi gate pesawat saya yang dari Dubai ke Istanbul itu belum ada Jadi jangan khawatir kalau memang belum ada Nanti muncul kalau sudah sekitar 4 jam 3 jam itu akan muncul informasi gate nomor pesawat dan tujuan Dubai Istanbul Kalian cek nomornya benar atau tidak nomor pesawatnya Kalau benar berarti iya itu adalah tujuan pesawat kita Nah jadi sesimpel itu ya teman-teman untuk penerbangan transit Nah untuk syarat-syarat transit kalian bisa cek di website imigrasi atau website maskapai yang akan kalian naiki Biasanya disitu sudah ada rule dari penerbangan transit Dan biasanya penerbangan transit itu akan lebih mudah Karena kita tidak masuk ke negara mereka Jadi tidak ada entry requirement gitu Kayak syarat masuk ke negara itu kita tidak melalui itu Mungkin hanya ditanyakan saja paspor Kalau paspor apakah pakai visa transit atau tidak Terus tiket ya Jadi kalau musim pandemi ini Mereka juga enggak tanya Enggak ngecek Kayak bukti PCR-nya enggak dicek Kartu vaksin segala macam itu enggak berlaku Untuk yang transit itu memang benar-benar mudah Karena kan intinya kita cuma lewat mampir doang ya Mampir sebentar Terus nantinya Yang penting adalah ketika kita mau naik pesawat Itu kan kita ke counter ya Ke counternya Emirates misalnya Kalau saya kemarin Itu dicek disitu untuk syarat-syarat penerbangan Masuk ke negara Turki Kayak kemarin disyaratkan antigen Berarti saya tunjukkan antigen Saya tunjukkan paspor saya Saya tunjukkan visa Kan kemarin masuk ke visa ke Turki Sama saya tunjukkan tiket Oke that's all untuk syarat transit For example Contoh dari Jakarta Dubai, Dubai, Istanbul Dan penerbangan transit memang rata-rata sama ya teman-teman Hanya saran saya Selalu persiapkan dokumen Untuk tujuan ke negara ketiga Dan sering-sering cek papan informasi Agar tidak ketinggalan pesawat tentunya Nah yang susah adalah Jika kalian transit pakai maskapai yang berbeda Tapi saran dari saya Untuk traveler pemula Jangan coba-coba untuk ngambil maskapai yang berbeda ya Karena akan ribet Nanti kalian akan bingung Kalian harus turun Ambil bagasi Terus akan check-in lagi Misalnya maskapainya beda terminal Itu akan lebih ribet lagi Kalian akan Misalnya pindah dari terminal 1 ke terminal 2 Itu kalau ngangati caranya Akan menyita banyak waktu Jadi kalau untuk maskapai Untuk transit yang beda maskapai Itu harus persiapkan waktu Sebanyak-banyaknya Alias jeda transit yang lama Agar kalian tidak terburu-buru Dan kalian juga harus segep Dan untuk traveler pemula Saran saya adalah Sering-sering bertanya Tidak perlu malu Karena siapa lagi Kalau tidak mereka yang kita tanya Kita kan di situ tamu Kita kan di situ pendatang Dan kalau kita pun tidak tahu apa-apa Itu wajar Karena kita turis Jadi kalau misalnya Kalian minum informasi Ya tanya Tanya siapa saja Terutama pada security Atau petugas yang ada di bandara That's okay Tidak usah malu-malu Karena kalau malu bertanya sesat di jalan Itu sudah pasti Karena apa? Karena regulasi di negara orang Itu berbeda If you have questions Untuk beberapa pertanyaan Terkait penerbangan transit Bisa kalian ketik saja di komen Insya Allah saya jawab Kalau misalnya saya Tidak sibuk Ataupun saya bisa Saya jawab Saya jawab Terus kalau misalnya kalian Butuh informasi yang lain Boleh Ditulis di komen saja Kalian mau dibuatin video apa Sama-sama saya juga ngeblank ya Mau buat video apa So thanks for watching ya Untuk newbie Atau traveler pemula Semangat Bye